Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik hebat Bertemu lagi bersama ibu Gorisa Adik-adik hebat bagaimana kabarnya hari ini? Wah mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya Oh iya untuk menambah semangat kita Apabila ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab Hatiku, pikiranku, pres, pres, pres Oke? Oke kita coba ya Adik-adik hebat bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, pres, pres, pres Oke, good job Tepuk tangan untuk kita semua Oke adik-adik hebat Dalam situasi COVID-19 ini Jangan lupa ya melakukan 3M Apa sih itu 3M? 3M itu Pertama mencuci tangan Yang kedua memakai masker Dan yang ketiga menjaga jarak Oke adik-adik Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Wah ibu harap semuanya sudah siap ya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di dalam hati mulai Selesai Baik adik-adik Materi yang akan kita bahas kali ini Masih mengenai garis singgung lingkaran Yaitu garis singgung persekutuan luar Nah masih ingatkah kalian apa itu garis singgung lingkaran? Yap betul sekali Garis singgung lingkaran ialah sebuah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik Dan titik potong dengan lingkarannya itu disebut dengan titik singgung Kemudian setiap garis singgung pasti tegak lurus dengan jari-jarinya Untuk dapat mudah mempelajari garis singgung persekutuan luar ini Ada materi perasyarat yang harus kalian kuasai Yaitu materi mengenai Pitagoras Nah materi ini telah kita pelajari pada bab sebelumnya Oke adik-adik hebat Sebelum kita kepada materi Tentunya kalian ingin tahu dong Apa sih manfaat dari garis singgung persekutuan luar ini di kehidupan sehari-hari? Apakah ada? Nah pasti ada dong Nah manfaatnya yaitu Pertama ada di pertanian Kemudian ada juga loh di perbengkelan Dan loh di pergudangan Nah untuk di pertanian yaitu Traktor Dan untuk di perbengkelan yaitu Mesin kompresor Dan terakhir untuk di pergudangan Contohnya yaitu kren Nah masih banyak lagi manfaat dari kehidupan sehari-hari Asalkan kita teliti ya Tujuan pembelajaran pada kali ini Pertama kita akan membahas mengenai Apa yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran Yang kedua Kita akan mencoba menemukan Rumus dari panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran Dan yang terakhir Kita akan mencoba sebuah soal dari Rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran Oh iya adik-adik hebat Sebelum kita kepada pembelajaran Yuk kita simak video ini Let's go Olahraga sepeda menjadi tren baru di masyarakat di tengah pandemi virus corona Menurut ketua Dewan Penasehat Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI DKI Jakarta Dito Aryo Tejo Tren bersepeda bisa diubah menjadi budaya di Indonesia Sehingga menjadi pilihan masyarakat saat ini dalam melawan virus corona Wah ternyata di dalam video tersebut Di era new normal ini Banyak orang-orang yang menggunakan sepeda Oh iya apakah kalian mempunyai sepeda di rumah? Nah sekarang kita fokus kepada sepedanya ya Menurut kalian adakah dalam sepeda itu Yang menggunakan konsep dari garis singgung persekutuan luar? Apakah bannya? Apakah stannya? Atau apa ya? Yap betul sekali Yang menggunakan konsep dari singgung persekutuan luar pada sepeda itu Yaitu gear pada sepeda Piringan pada sepeda Dan rantai pada sepeda Oke kita ilustrasikan ke gambarnya ya Seperti ini Ketika kita potong rantainya Seperti ini Kemudian kita ilustrasikan kepada gambar Pertanyaannya Apakah FH menyinggung lingkaran? Apakah DC menyinggung lingkaran? Yap betul sekali Bahwa garis Bahwa garis FH menyinggung lingkaran P di titik F Dan Q di titik H Begitu pula garis DC Menyinggung lingkaran P di titik D Dan Q di titik C Kemudian ada garis FH yang tegak lurus terhadap jari-jari FP dan HQ Begitu pula dengan garis DC Yang tegak lurus terhadap jari-jari DP dan CQ Jadi dapat disimpulkan bahwa garis singgung persekutuan luar dua lingkaran Melibatkan dua lingkaran dan sebuah garis singgung lingkaran Kemudian ada definisinya Bahwa garis singgung persekutuan luar adalah Ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut Dan tegak lurus terhadap jari-jarinya Oke adik-adik Setelah kita mengetahui apa itu garis singgung persekutuan luar Kemudian kita membahas mengenai apa sih itu manfaatnya Nah selanjutnya Kita akan membahas mengenai menentukan rumus Dari panjang garis singgung persekutuan luar ini Oke adik-adik Titik ini merupakan gambar dari garis singgung persekutuan luar Nah dari gambar ini kita dapat memperoleh beberapa informasi penting Di antaranya yang pertama Ruas garis FH tegak lurus dengan jari-jari FP dan HQ Kemudian yang kedua kita dapat membuat garis yang menghubungkan titik Q dengan titik S pada PF Sedemikian sehingga SF sama dengan R2 atau jari-jari lingkaran kecil Kita ilustrasikan seperti ini Nah sekarang kita perhatikan gambar ini Kita fokus pada segi 4 SQHF Di mana dari segi 4 SQHF ini Kita dapat mengetahui bahwa Panjang dari SF sama dengan panjang dari QH Atau sama dengan R2 Kemudian sudut dari SFH dan sudut dari QHF sama-sama sudut siku-siku Dari informasi 1 dan 2 tersebut Dapat ditarik simpulan bahwa QS sejajar dengan FH Akibatnya sudut FSQ dan sudut HQS adalah sudut siku-siku Dengan kata lain segi 4 SQHF adalah persegi panjang Akibatnya adalah panjang QS sama dengan panjang HF Sekarang kita fokus pada segi 3 PSQ Perhatikan beberapa informasi penting berikut Pertama sudut QSF berpelurus dengan sudut QSR Atau sudut QSR yaitu sudut siku-siku Sehingga sudut QSP juga siku-siku Nah soalnya itu seperti apa Nah gambarnya itu seperti ini Lingkaran 1 tadi berpusat di O Jari-jarinya berapa? 15 cm Lingkaran 2 berpusat di P Jari-jarinya 5 cm Dan jarak titik pusat O dan P adalah 26 cm Yang ditanyakan yaitu panjang garis singgung Berarti panjang garis singgungnya itu berarti yang ini dong Yang AB Untuk mempermudah kita bisa menggeser AB ini Digeser ya lihat Digeser Sehingga terbentuk garis CP Dimana garis CP ini sejajar dengan AB Kalau sejajar maka panjang AB sama dengan panjang CP Sehingga terbentuk segitiga siku-siku Dimana kita bisa menggunakan rumus Pitagoras Kalian tahulah pasti sudah belajar rumus Pitagoras sebelumnya Nah sehingga rumus Pitagorasnya itu seperti ini ya GSPL sama dengan OP kuadrat R1 dikurangi R2 Jangan lupa dikuadratkan Terima kasih telah menonton! Oh iya adik-adik hebat Sekian materi yang dapat ibu sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye